Presiden Jokowi Dodo, pemimpin pertemuan konferensi tingkat tinggi ke-26 Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara dengan China. Pertemuan ini diikuti para pemimpin negara ASEAN bersama dengan Premier Republik Rakyat Tiongkok, Li Xiang. Presiden Jokowi Dodo membuka konferensi tingkat tinggi ASEAN-China di JCC Senayan, Jakarta. KTT ini diadiri oleh para pemimpin negara ASEAN dan Premier China, Li Qiang. Jokowi mengatakan tahun ini adalah 20 tahun Treaty of MIT and Corporation atau Aksesi Traktat Persahabatan dan Kerjasama ASEAN-China. Jokowi menerangkan kerjasama yang konkret hanya bisa dilakukan bila memiliki rasa saling percaya antara satu dengan yang lain. Hal itu harus dibangun dan dipelihara oleh semua pihak. Jokowi mengatakan trust dan kerjasama konkret dapat menjadi kekuatan untuk stabilitas dan perdamaian. Selamat datang di Jakarta. Premier Li, RRT adalah satu dari empat mitra dialog ASEAN yang memiliki status mitra strategis komprehensif. Dan tahun ini adalah 20 tahun aksesi RRT terhadap Treaty of MIT and Corporation. Kita perlu memaknai semua ini dengan merealisasikan kerjasama konkret yang saling menguntungkan, di mana hal tersebut hanya bisa dilakukan jika kita memiliki trust satu sama lain yang tentu saja harus dibangun dan dipelihara oleh semua pihak. Trust dan kerjasama konkret inilah yang dapat menjadi positive force bagi stabilitas dan perdamaian kawasan. Presiden Jokowi akan memimpin seluruh rangkaian pertemuan pada hari kedua rangkaian konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN di Jakarta Convention Center. Terima kasih telah menonton!